Ibu-ibu diet, ngejaga makannya hanya tiga hari pertama, jadi gak ibu-ibu? Ya jadilah, jadi tambah berat, gitu loh. Kata paru ulama, jangan jadi orang yang setengah-setengah. Kerjaan ini setengah-setengah tinggalin, kerjaan ini setengah-setengah tinggalin, gak akan berhasil. Ibn Rukai menyampaikan bahwa ulama itu menganalogikan istiqomah dalam kondisi kita sebagai muslim itu seperti ruh bagi badan. Sebagaimana badan itu kalau berpisah dan ditinggalkan oleh ruh, maka dia jadi mayit. Gak ada yang mau lagi jalan-jalan bareng, nemenin curhat, minum kopi bareng, gak ada. Istiqomah itu ruh, Anda tidak istiqomah, Anda kehilangan semuanya. Jadi kita jungkir balik di Ramadan kemarin ya, di Tokyo Mulail, mau pas switir nangis, terus pas 10 malam terakhir doa sama Allah. Tapi setelah Ramadan, tidak istiqomah, itu seperti jasad yang ditinggal oleh ruh. Gak ada artinya. Bukan hanya akhirat kita berantakan, tapi akhirat dan duniawi kita berantakan. Bukan hanya akhirat kita berantakan, tapi akhirat kita berantakan, tapi akhirat kita berantakan. Bukan hanya akhirat kita berantakan, tapi akhirat kita berantakan.